Halo, kali ini kita akan coba latihan bahu di rumah Nah, untuk latihan bahu di rumah kita perlu beban Apapun bebannya bebas, misalkan air minum dalam pengemasan itu diisi air penuh itu bisa Terus atau tas atau apapun Yang penting kita bisa gegam aja di bagian tangan ini Karena latihan bahu itu banyak memakai beban yang bisa kita cengkeram Kebetulan saya ada dumbbell di rumah Jadi saya pakai dumbbell Oke, ini dumbbellnya 40 kg kalau diangkat semua Contoh ini kita buat Kalau full itu Ini 90 fps Ini juga diangkat 90 fps Ini kalau diangkat semua seperti itu Otot bahu sendiri itu dibagi dari tiga Yang itu bahu yang bagian depan Terus samping Dan yang belakang Bahu belakang Seperti gini Ini depan sini Tengah Sama Yang bahu belakang Hanya tiga Nah, cara melatih dari ketiga itu pun berbeda Oke, kita coba dari yang pertama Yang bagian depan dulu Oke, ini 20 kg Kita pakai shoulder press Untuk latihan Bahu depan Dan Kemudian Temati siap juga ya Shoulder press berangkatnya seperti ini Padanya tegak Jangan diayin ya Jangan diayin ya Kalau kalian punya 2 beban Yaudah Barengin aja Nah, kalau bagi kalian yang cuma punya 1 beban Kalian mulai tangan kiri dulu Karena apa? Kalau tangan kiri kalian misalkan kuatnya 12 kali Yaudah Berarti tangan kanan kalian ikut 12 kali Karena biasanya orang itu kuat tangan kanan Dan contoh misalkan nih Tangan kanannya bisa 12 kali Eh, ternyata Ketika pas dihajar tangan kirinya Cuma kuat 8 atau 10 kali Nah, yang terjadi apa? Kanan akan mendapat rangkangan otot lebih besar Jadi nanti ototnya lebih besar bagian kanan Padahal kita sehari-hari kan dongian kanan Berarti makanya lebih kuat yang kanan Yang kiri kalau kuatnya berapa Yang kanan ngalah ya Yang kiri duluan Misalkan yang kiri cuma kuat 10 Yaudah Yang kanan ngalah Enggak sampai 12 Tapi sampai 10 aja juga Itu Contohnya seperti itu Pergerakan shoulder press Pas ngangkat tadi gini Itu Kita Sikunya agak maju ke depan ya Jangan terlalu kayak Gini Jangan satu garis sama badan Tapi kalian harus Agak maju ke depan Gini Karena Kalau kalian begini Satu garis sama badan kalian Pas shoulder press Itu Kalian lebih mudah hidra ya Jadi Supaya aman Kita angkatnya Agak maju dikit Gini Sekitar angkat ke atas Misalkan gini Agak maju kan Nah Seperti itu Ketika gerakan mendorong ke atas Pastikan kalian Hembuskan nafas Misalnya Seperti itu Balik nafas Hembuskan Balik nafas Hembuskan Kayak gitu ya Berikutnya Kita akan latihan lateral Yaitu untuk bahu yang samping ya Oke Gerakannya seperti ini Ini Kita angkatnya ke samping Kalau kalian lihat tadi Ketika ngangkat begini Hembuskan nafas Ketika turun Kita tarik nafas Begitu ya Misalkan Hembuskan Tarik nafas Seperti itu Nah Itu Kita latihan Samping ini Ketika kita latihan yang Samping tadi Kiri sama kanan itu Boleh barengan Kalau mau ada Beban dua Kalau cuma satu ya Gantiin kiri dulu Balonan dulu Itu Kita Buat Tangannya ini Hampir lurus Tapi tidak lurus Karena kalau kalian lurus yang gini Kalian gini Itu tidak enak Di bagian siku ya Nah posisinya seperti ini Kita Hampir 90 derajat Misalnya Dalam basah segini Kita turun Dikit Seperti itu Jadi Untuk latihan bahu samping ini Jangan Terlalu Diteku ya Misalkan seperti ini Bebannya Tolong teku begini Itu jangan Karena Nanti itu akan Terlalu ringan bebannya Misalkan Kalian Angkatnya begini Dibandingkan kalian Dengan begini Itu Lebih ringan Yang gini Yang lurus Lebih berat Kita coba ya Misalkan kita Tekuk Gini Ini lebih ringan Muka saya tidak seberat Kalau yang lurus Ketika kalian Latihan bahu samping Atau lateral Tadi Kalian jangan Diayun ya Contoh diayun seperti ini Nah Itu biasanya Terlalu berat Jadi pakai bebannya Kurang lagi Maksudnya Diayun itu Seperti gilempar Kalau gini Nah Itu bukan pakai otot Tapi dihentak Project momentum Jangan Itu tidak masuk Ke bahu samping kalian Jadi Dikurangi dulu Jadi bebannya Disesuaikan ya Jadi kalau kalian lihat tadi Saya kan tidak di swing Karena itu Bebannya cukup Tidak terlalu berat Contohnya Kalau yang di swing Seperti ini Misalkan ini Oke Kita Ini 30 kg Kalau 30 kg Ini berat Saya bisa swing Swingnya seperti ini Hah Itu kan di swing kan Nah Itu Terlalu berat Makanya di swing Tapi swingnya nanti agak mendingan Kadang Kadang orang udah swing Masih Ditekuk Yang ketiga adalah Otot bahu bagian belakang Latihannya mirip yang lateral Jadi tegak Tapi agak bumbu ke depan Karena kalau kita bumbu ke depan Lalu kita latihan lateral begini Itu ya kan lah yang bagian belakang Oke Seperti ini Jadi latihan bahu belakang tadi Itu jangan dilempar begini ya Sama hati jangan di swing Kita Harus pelan-pelan Nah Pinggangnya tidak boleh gini-gini Supaya Yang ngangkat itu benar-benar otot bahu belakang Bukan dilempar-lempar begitu ya Nah Yang salah Biasanya Itu ketika Ngangkatup bahu Bukannya Untuk bahu belakang Tapi terjadi kena back Seperti ini Nah Atap begini Atau kesana Itu salah Itu yang kena backnya Atau punggungnya Bukan bahu belakang Kalau bahu belakang itu Seperti ini Pegak Kita tetap pegak Tapi Dicondongkan Kedepan Seperti ini Lalu Lembuskan nafas Ketika Diangkat Jangan Ini tiga latihan Bahu depan Bahu samping Sama bahu belakang Nah Tapi umumnya Kalau di gym Untuk kalian lihat Ada gerakan lagi Yang paling sering kalian lihat Yaitu Gerakan ini Untuk bahu depan Kayak lancang depannya Nah Itu Gerakan ini Tidak di swing juga Ya Yang kayak lancang depan tadi itu Itu untuk bahu depan Kalian bisa total empat Karena empat itu Yang paling umum Ya Oke Kalian bisa pilih Mau yang mana dulu Terserah ya Kalau Kalian dahulukan Shoulder Press ini Yang pertama itu Biasanya karena Kalian Takut Kalau ketimpang Misalkan Kalian tidak kuat Ini Shoulder Press Tidak Makanya Kalau ketika kalian masih kuat Kalian pakai Shoulder Press dulu Yang pertama Tapi kalau saya sendiri Saya yang pertama Bukan Shoulder Press Tapi saya yang pertama adalah Yang lateral Kenapa Karena Saya Paling lemah Big point saya itu ada di Yang lateral Yang samping Jadi Yang paling lemah saya ajar pertama Supaya apa Kalau pertama Itu kita masih fresh Tenaga masih full Bisa mengangkat Lebih kuat Paling kuat Karena kalau semakin kuat Beban yang saya angkat Bisa lebih berat Daripada kalau Satu di belakang Sudah capek Mau mengangkat Sudah mososan Sudah capek Tidak bisa mengangkat berat Padahal kalau pengen tebal ototnya Bebannya ditambah Atau Beban lebih berat Kayak gitu ya Oke kalau ada pertanyaan Langsung komen di bawah ya Jangan lupa untuk subscribe dan like Thank you for watching And see you in the next video Bye-bye